Ada mancis gak? Nah ini gue suka nih, menjual seharga yang sebenarnya Servisnya dan justru penjaga tokonya sendiri Oke, siang ini gue akan melakukan hal yang seru Jadi mancis itu kan sudah masuk ke bulan kedua penjualannya Nah, gue pengen ngecek ke beberapa vibe store Gimana sih sebenarnya penjualan mancis di vibe store Trendnya itu kayak gimana Tipe-tipe customer itu yang nyari sebenarnya kayak gimana Dan sampai sekarang penjualannya masih laku atau enggak Jadi gue harus memperhatikan hal-hal itu Sekarang gue sudah ada di depan Vapor Bandits Jadi ini vibe store di daerah BSD Kita masuk ke dalam, kita ngobrol sama ownernya disini Ada jualan cupang juga disini Ada yang pake mancis Selamat siang Ada mancis gak? Ada dong Tukar di konten berapa masih pesen? Tiga, enam Kalau penyari enam gue abis Tiga, tiga, tiga ada Kebetulan gue punya banyak sih di rumah Tapi gue pengen beli aja Lagi main di sitar sini nih Gue lagi pengen ngobrol-ngobrol Gue gak tau ini kan gue bawa kamera ya Gue bisa ngobrol sama lo, bisa gak? Boleh, boleh Gue pengen nanya ini nih, produk mancis Tapi ini lo jawab sejujur-jujurnya Baik Dan apa adanya aja jawab, gue pengen nanya Gimana? Menurut lo mancis ini kan udah masuk bulan kedua nih? Iya Hypenya gimana dari awal? Hypenya masih bagus sih mas So far, gue sama kali setiap restock Setiap minggu pasti selalu abis Ini sisa Lo dateng sisa dua Di tinggal satu deh Ini beneran cuma tinggal dua? Iya, gue setiap ngambil tuh banyak sih Lumayan banyak Lo udah berapa kali restock? Sudah hampir tiga kali sih jalan ini Tiga kali restock? Berarti itu udah abis berapaan tuh kira-kira itu? Adalah, antar lima puluh piece Sekitar lima puluh piece ya Nah Lo tau kan ada yang program si mancis itu Nyampe gak sih infonya? Oh nyampe, iya Gue udah baca juga, ada liat-liat juga Gimana? Udah lo daftarin gak toko ini? Semua kerutusan balik ke si bos sih ya Cuma kalau untuk daftarin Gue sudah merekomendasikan si bos Oh ke ownernya ya? Iya Oke, ini buat ngingetin lagi Jadi ketika kita rilis mancis Kita itu bikin program Store yang menjual mancis paling banyak Akan kita kompetisikan Lalu kita buatkan store baru Dengan brandnya mereka Nah, per tiga bulan kita pilih Tiga store yang jualannya terbanyak Lalu setelah itu Ketiga ini kita adu lagi di bulan berikutnya Nah ini kan mulai masuk ke bulan kedua nih Jadi gue sekalian Gue lagi muter-muter vibe store gitu Sekalian pengen ngingetin juga Biar lo bilang ke bos lo aja ya Siap! Masih ada di konfirmasi lagi? Lumayan kan nambah cabang lagi Semuanya free Gue dan Mas Budi JVS dan Aldi dari TNT yang membiayai semuanya Oke, the best banget sih, sumpah Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu nih Lo udah lama ya? Buka vibe store-nya udah berapa lama? Sudah 7 tahun sih, Mas 7 tahun? Dari awal tempatnya udah disini? Sebelumnya kita di Jamsen Oh, terus pindah sini udah berapa tahun? Mas kita pindah tapi masih di pojok 2018 baru kita ke sini Berarti kan lo udah ketemu customer itu banyak banget Macam-macam rupanya ya? Iya Sebenernya tipikal yang paling banyak itu customer itu kayak gimana sih? Sebenernya tipikal customer yang paling banyak lebih karena end user ya End user yang paling baru ya, pemakai baru Karena kan vibe ini kalo boleh dibilang kan sudah makin berkembang Tuh aja sih, paling agak unik-unik aja standar lah kalo boleh dibilang Nanyanya cuma, liquid yang paling enak apa? Nah itu yang pengen gue tanya, jadi sebenernya kalo misalnya orang dateng, customer dateng nih Mereka tuh mostly kebanyakan dateng udah langsung tau Gue pengen beli A, pengen beli B gitu Atau nanya dulu basic lo Kebanyakan sih lebih ke arah mereka nge-explore ya Karena makanya mereka nanya liquid yang enak apa Cuma kalo dari kita sendiri, lebih ke arah pendekatan dulu Pendekatan ke si customer, lebih sukanya apa Atau lebih simple-nya liquid yang kemarin lu cobain Yang menurut lu enak tuh seperti apa Nanti kita arahin nih Yang sekiranya liquidnya sama Atau mungkin ya kalo liquidnya yang dicobain sebelumnya itu Let's say lah mancis Ya gue ada nih stocknya Tapi gak ada yang mirip Misalkan di tempat gue yang pasti gue arahin Udah lumayan mancis, aman daripada ntar takutnya blunder Seperti itu aja sih Oh, tapi biasanya Barang-barang yang disini nih, liquid-liquidnya Habis karena lo tawarkan atau orang dateng udah langsung tau Lagi banyak kita tawarin sih mas Gitu ya? Iya Kalo kayak mancis semarin gimana? Semarin sih enak sih jualannya Gak perlu gue tawarin, masih banyak yang nanya gitu loh Gitu sih, gue senangnya disitu sebenernya Tapi kan ini kan 100 mili ya kalo mancis ya Sebenernya kalo trendnya itu customer justru nyarinya itu yang berapa mili sih Yang lebih cepet laku Untuk sekarang sih 100 ya sebenernya ya 100 Cuma karena user banyak baru ya Sebenernya banyak ngeluh juga Ada yang ngeluh juga Repeatnya aja sih yang agak sedikit lama Karena mungkin kayak gini ya Kalo misalnya 100 mili itu bisa dibeli kalo lo udah yakin rasanya enak Kalo lo udah pernah gitu kan? Iya Karena ada user juga yang Aduh gue pengen coba-coba duluin tapi gede banget nih Karena mahal kan yang 100 mili kan? Betul banget mas Kalo dari Vapestore lo ada nyediain teaser gak? Apa namanya? Ada beberapa sih ya Beberapa ada? Kita gak semua barang kita taruh teasernya gitu Di beberapa Vapestore ada yang nyediain kan? Ada, ada juga Cuma kan kalo kita kan jatuhnya gak semua barang Iya, hitung-hitungan bisnis juga lah Iya, cuma kalo kayak gini-gini Maksudnya yang sudah brandnya terkenal Banyak orang tau Gue sih aja gampang lah Gak perlu kasih teaser juga ya Kalo menurut lo masukan nih Masukan buat mancis Menurut lo apa? Kira-kira rasanya? Apa ya, kalo buat rasa sih So far buat gue sih Ngikutin pasaran banget Kayaknya gak ada Cuma kalo bisa Jangan sama kayak likit-likit yang lain Drivernya harus tetap konsisten Gue cuma itu aja gue minta Biar customer gue tuh tetap Nyari datang sini mancis ada Dan gue berani riset terus Kalo misalnya gak konsisten itu Biasanya gak konsisten gimana? Biasanya suka berubah Oh rasanya setelah batch berikutnya berubah gitu? Oke 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 Itu note juga buat gue Tapi Ya gue Gue cukup tau lah Karena sebelum kita rilis ini Kita kan sempet Survey dan segala macem Panjang lah perjalanannya Dan Yang bikin ini kan beruarnya dari TNT Gue sih yakin track recordnya bagus ya TNT Terus bagus lah Karena gue udah ngecek juga Beberapa temen-temen gue juga Yang nge-fab Kalo dari TNT itu Yang gue suka adalah Mereka konsisten gitu Rasanya tuh gak berubah Cuman Tetap harus kita pantau mulu Karena kan ya ada aja kemungkinan Untuk flavor yang tiba-tiba berubah Berarti itu yang harus gue perhatikan ya Ya itu sih yang paling penting Gue butuh banget nih soalnya Masukan-masukan kayak gini Butuh banget nih Kalau dari user lagi nih ya Customer datang Pasti kan liquid baru itu kan banyak ya Tiba-tiba ada liquid yang hype lagi Yang hype lagi Yang hype lagi Hal yang bisa bikin liquid survive apa sih? Mungkin kalo sekarang Kalo gue ngeliatnya iklan ya Iklan Iklan sih udah banget Terus udah ya ngegandeng lu Influencer-influencer kayak gini Dan Sebenernya sih gue lebih ke arah Penjaga tokonya aja sih Penjaga toko? Iya Dia seenggaknya Seenggaknya knowledge tentang produk baru itu Juga harus dapet Dan biasanya itu dapetnya dari mana? Kita harus modal sendiri Mas Jujur Kita beli sendiri Terus kita cobain Kita bisa bandingin ya Dengan liquid apa yang udah kita cobain Yang kita jual Jadi lebih gampang Berarti kalo di toko lo ini Kurang lebih ini semua udah kalian cobain? Enggak semua Jujur gak mungkin kalo gue coba Semua gue coba Tungsel Tungsel Mungkin lebih karak Kayak temen gue beli Kita cobain Oh ternyata enak nih Oh yudah coba restock nih Nah ini kan si Favor Bandits ini adalah Salah satu Fabstore yang paling laku Di Tungsel ini Ini cabangnya ada berapa sih? Kita cuma satu aja Cuma ini doang? Cuma ini doang? Cuma ini mungkin kan Ada yang nonton Mungkin Fabstore yang baru ngerintis Di daerah Lo ada tips sedikit gak sih? Kira-kira Apa yang bisa dilakukan Biar Fabstore nya nyaman Dari dulu sampai sekarang Yang gue liat Kalo owner gue Lebih karena dia konsisten Dengan apa yang usaha dia sekarang Cuma itu aja sih Kalo gue liat Paling penting Cuma itu aja Karena kan banyak kan Kaya beberapa Fabstore Yang gue datengin Tiba-tiba Stok liquidnya kosong Tiba-tiba Liquidnya monoton lah Dan gak update barang-barang baru Itu ngaruh juga ya? Ngaruh juga Ya cuma Mungkin terkenal dengan sini Anak-anaknya pada Lawan arus Jadi kita tuh Bener-bener Yakin dulu Konsisten Selesai semua masalah Pasti kelar aja Udah kelar aja Oke oke Kalo sosmed gimana ya? Lo promosi sosmed juga gak? Sosmed juga gitu Cuma main Instagram aja sih Instagram terus Kayak e-commerce Cuma Tapi itu di Kayak di Instagram gitu Kontennya rutin Tiap bulan? Kita lebih karena feed aja Gak ada yang gimana-gimana Paling cuma Instagram Kelebihan kita di live aja Nanti Seti jam 4 Dan jam 8 malem Kita selalu main Ya 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 oke oke Ini mungkin kalo misalnya kayak Fabstore seperti ini ya Sepertinya tidak perlu dikasih saran lagi Karena sudah Gak dong Sudah besar sekali Kayaknya dan Udah settle lah Lo udah 7 tahun Gak juga Gak juga Maksud gue gini kan Sedangkan perkembangan bisnis ini kan selalu berubah Iya Iya Maksud gue Gue minta tolong sama lu Coba ajarin gue sedikit lah Mungkin ada Ada kekurangan lah Ya kan Gue juga Masih belajar tentang Instagram Setelah itu aja Oke Kalo gue ya Gue jujur Kalo misalnya Fabstore Itu pasti Itu di luar Di luar Ini gue lah Di luar kemampuan gue Karena kan gue gak punya Fabstore juga gitu Cuman kan Gue orangnya kan suka mengamati ya Kalo misalnya yang gue liat Dari temen-temen gue yang punya Fabstore Salah satu yang bikin orang nyaman ke Fabstore itu Ya selain suasananya ya Suasananya juga segala macem Servisnya dan Justru penjaga tokonya sendiri Menurut gue ya Penjaga toko itu adalah tombak utama Fabstore loh Karena Mau kayak gimana pun juga Toko lo bagus Mau kayak gimana pun juga produk lo lengkap Kalo penjaga tokonya jutek Gak friendly lah Gak bikin lo nyaman disini Orang gak mau balik sih Iya sih Banyak juga gitu sih Iya gak sih Iya bener juga sih Jadi makanya kalo Ini gue gak tau deh Kan tempat tiap daerah kan beda-beda Culture-nya ya Gue gak tau kalo di sekitar sini gimana Kalo misalnya di temen-temen gue Yang di Jakarta-Jakarta Penjaga toko Fab itu udah kayak pemain bola Maksudnya kayak yang mereka ngebajak nih Penjaga toko mana nih Yang kira-kira Kompeten Yang kira-kira kompeten Dibajak Di tokonya dia Segala macem Gue gak tau kalo di daerah sini Kayak gitu juga gak Gak sih ya Karena penjaga toko itu aset loh menurut gue Iya sih Cuma kalo Mungkin Gue bisa kayak gini Karena dari owner ya Lebih kesitu sih Kalo gue pribadi ya Sebagai penjaga toko ya Karena gue dapet basic semua Segala macem dari owner Karena gak sedikit Yang dateng nih ya Dateng Pasti kan ngobrol sama lo Eh gue sukanya ini Akhirnya lo jadi ngobrol Jadi deket Dan kalo misalnya lo pindah Misalnya nih ya Sorry ya ownernya Gue tidak menyarankan dia untuk pindah Ini sedikit lagi sharing Kalo misalnya kayak lo pindah gitu kan Banyak juga yang akhirnya ngikut sama lo kan Iya Secara logikanya mungkin seperti itu ya Nah makanya ini mungkin Masukkan juga ke business ownernya Gimana caranya Kayak kita menjaga Tim kita itu tetap solid Tetap nyaman di kita Dan tetap Apa ya Tetap setia lah Di kita Makanya kita harus Memperhatikan kesejahteraannya juga Segala macem Kalo lo minta saran ke gue Ya mungkin Itu yang bisa gue kasih Plus Sosmed sih dikencengin sih Oke Karena sekarang kan Karena kan sekarang Sosmed itu Salah satu ujung tombak lah Gak satu-satunya Kayak lo bisa jualan di marketplace Tapi kan tetap Kalo di Fabstore gue gak tau Fabstore lo banyakan jualan di Di marketplace atau offline Nah Kalo di Fabstore itu Agak unik nih Orang itu lebih nyari Ke feel Nongkrongnya dulu Disini Ngobrolnya dulu sama penjaga toko Jadi mungkin sosmed lebih ke salah satu Pelengkapnya aja sih Tapi emang Ya bagus juga Kalo misalnya sosmed lo kuat Offline lo kuat Kelar semuanya Jadi ya sosmed dia ngelepain juga Siap Ini gue beli Jadi Siap Cukup lah ya Ini berapa Disini 185 kita sama Kalo mau lebih juga boleh sih Boleh boleh Tapi Nah ini gue suka nih Menjual seharga yang sebenarnya Gue beli dua deh Oke siap Asik ya ngobrol-ngobrol di Fabstore itu asik ya Oke Oke Jadinya berapa ini 185 x 2 jadi 300 Oke ini Gue tutup dulu videonya Enak banget ternyata ngobrol sama Orang-orang di Fabstore Ini adalah Fabstore pertama yang kita datengin Vapor Bandits ya Alamatnya di Kavling Pluvar Seberang Eco Hospital Paling gampangnya gitu Seberang Eco Hospital German Center Ini sebelum pembensin Pertamina Sebenernya Di deket Eco Hospital German Center Nah ini buat kalian yang nonton Pokoknya Kalian pantengin aja terus Dan buat Pemilik Fabstore Jangan lupa untuk Mendaftarkan Toko kalian Sesuai Adalah kriterianya Ada nanti di Instagramnya Mancis Kalian bisa cek Instagramnya Mancis Thank you banget bro Sama-sama mas Ini gue Transaksi dulu Nanti kita lanjut lagi Terima kasih Terima kasih.